Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax ampelan satu-satu berarti lu udah islam sekarang ya coba aku dengar satu-satu eh enggak lu udah islam ini lu udah mengakui Allah Tuhan apa Allah Tuhan tidak ada Tuhan lain Allah dan Nabi Muhammad itu belum sunnah dia belum belum dia belum islam karena apa namanya kulubnya itu belum digigit sama si Mikana yaudah yaudah supaya cepat supaya berkembang supaya berkembang asyadu'ala ilaha illallah kau saksikan Allah dan Nenek tujuh turunanmu tidak pernah dilihat nanti kalau kulubnya udah di iya iya udah kita juga ulang lagi asyadu'ala ilaha illallah Nenek tujuh turunanmu tidak pernah dilihat nangat eh nenek gua satu kok tujuh turunan eh mau mau apa sih ini bahasa apa kenapa dia makin gak nyamung sini emosi ya sabar bro emosi saya hanya menanyakan sahadatmu apa bener apa enggak yang kau saksikan yang kau saksikan itu hanyalah yang kau ucapkan itu hanyalah sahadat yang belum akil balik semua anak-anak sahadatnya seperti itu ya alhamdulillah berarti semua anak-anak bisa bersahadat ya kau tuh kayak anak-anak bersahadat ya memang gua anak-anak kok belum akil balik belum akil balik sahadatmu itu yaudah terus gimana terus maunya gimana 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 bang saya tanya ya bang ya secara data dimana dalilnya sahadat asyadu ala ilaha illallah asyadu anam muhammad rasulullah yang cuma dilakukan anak sebelum balik itu saya rasa masuk islam jangan pakai perasaan suka sakit iya dijawab aja gimana dalilnya kalau cuma anak yang belum balik aja yang boleh datanya mana bang datanya mana kalau cuma sebelum akhir balik ayo datanya mana pakai sal pikir bilangmu pakai sal pikir datanya mana pakai pikir gak ada datanya pakai pikir sebentar sebentar kok ini jadi bau kentut siapa yang kentut ya tahu lamu kentut tau lamu kentut ini bau-bau roh kudus paneng ini roh kudus paneng ini iya kayaknya nih si paneng sama ini emakmu yang ngadu kentut kali ketahui kentut ya senghek senghek kok panci robek iya panci robek ini roh kudus paneng ini paneng ini roh kudus bau-bau emak asik aduh syadat ini syadat palsu yang ada yang asli yang asli kalau gitu gimana lampe abc gitu mereka diciptakan bukan untuk beribadah mereka diciptakan untuk bertanya aduh 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 gimana ini lu coba ayo ngelucu lagi kurang menghibur gembala agung ini coba ada yang lucu-lucu lagi gak mengenai kekristenan kalau aku bersyadat kores biar seribu kali kucap itu dalam sehari semalam itu bisa juga kucapkan seperti itu kores iya tapi belum bisa jadi islam karena kulupmu belum digigit sama si mikana kalau udah digigit sama si mikana udah jadi seribu kali seribu kali kucap macam itu satu hari bisa kucap seperti itu jangan tak kia korintus bril orang kristen itu lemahnya sholat 5 waktu apalagi syahadat saya paham maksudnya itu apa saya paham maksudnya mengucapkan seperti itu kalau diajar seperti itu maksudnya itu dari hatinya itu kan itu kak maksudnya bang itu seperti itu aduh coba dialog sama kores aduh-aduhan mulu dari tadi kenapa sih dari hatinya dari tadi nina jemukal lu hati apa hati kandung hati kandung yang ada juga harus pakai hati harus pakai niat bang baru bisa masuk islam mana ada niat di situ mana mana ada hati di situ ditasar dengan hati ya dengerin dulu ihwa-ihwa yang ada di bawah kalau bang kores sudah nyuruh turunin baru saya turunin kalau bang kores masih ngegas saya tahan di atas ya karena orang nikmatin ini sampai subuh iya jadi gak usah ini recording aja ya recording kan recording aja bang kores ini lucu nih badut satu ini nih keren jadi percayakan aja orang-orang kayak gini bang kores ini pawangnya waktu gak ada duit dia selalu hotel Alhamdulillah Alhamdulillah hirabbilalamin wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya wa al-mursalin wa ala alihi wa sobi asma'in nama banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ifwani visabilillah berjumpa kembali dengan kores kores kris pedatwa triun slayer dan juga perah istar tiga pribadi di dalam satu daging yaitu selamat wakar ya ikhwan ini recording dan kita sedang menikmati bagaimana tritung-tritung ini kepanasan dari tadi sore ya sampai malam dan sekarang mereka meluapkan segala telukesahnya kepada kores kris ya karena jujungan-jujungan mereka si bililin sama si hal itu sebut-butnya ketika ditanya oleh kores beragam pertanyaan tapi ujung-ujungnya mereka tidak menjawab dan mereka bertanya 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 lagi bertanya itu adalah perlambang dimana Tuhannya cuma turun tiga setengah tahun sehingga banyak yang belum dijelaskan jadi kita tanpa berpanjang lebar lagi mari kita saksikan seruan ini oke buat semuanya kita saksikan pertarungan antara triun slayer melawan sis ayol dua udah recording loh mau bahasa apa loh ayol mendebat tuannya orang kristen tetapi tuannya sendiri tidak dipahami mendebat Tuhan kami udah beres dikulhu allahu ahad sesungguhnya Allah itu esak gitu Tuhan kalian belum beres tri tunggal itu gak bisa dijelaskan sama sekali tri tunggal larinya kalau gak wanes ya tri teos tau gak loh mendebat berhentilah kawan ku untuk menuhankan sifat Allah dan juga makhluk Allah ngerti tentang ketuhanannya sendiri yaudah kalau gitu coba gue minta dari Tuhannya kristen menjelaskan mengenai ketuhanannya yang tri tunggal kalau gak ada yaudah Tuhan lu lawak-lawak berarti bahkan ketuhanannya orang lain tetapi ketuhanan sendiri jadi tidak dipahami burun tiung lagi bersih ya dimana gue gak paham orang posisinya udah kelar kok kulhu allahu ahad udah udah kelar dua itu aja kekristenan dimana dalil tri tunggal coba gue tanya ada Yahweh lu ngomong tri tunggal ada gak gak ada ada Yesus lu ngomong tri tunggal ada gak gak ada ada gak roh kudus lu ngomong tri tunggal ada gak enggak ada juga aduh agama kok sulap ketuhanan kok datangnya dari argumen sulap orang ini yang pintar berbicara tentang mana 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 dong ayo dong lu kalau mau main kereta-keretaan dalam dialog gue juaranya bre jadi jangan mencoba orang kristen ayo dong ayo dong dijawab dong dijawab dong dimana Yahweh lu ngomong Yesus itu adalah anaknya dimana Yahweh lu ngomong bahwasannya roh kudus itu adalah bagian dari dirinya dimana itu bicara tentang kalau gak ada kan itu semua dong yang semua bre ya gak ini ketuhanannya sendiri tidak dipahami udah gue jawab tadi kulhu Allah katakanlah Allah itu Esa Esa apa di KBB Esa itu tinggal satu-satunya sekarang lu jawab bisa gak menjawab keresen ayo dong dijawab kabur-kaburan terus dekerjaannya udah gue kasih paham tapi lu kabur-kaburan kulhu Allah Allah katakanlah Allah itu Esa Esa dalam KBB-nya apa lampre coba Esa dalam KBB-nya apa Esa tunggal kan lu udah adu-aduhan nah sekarang gue balik tanya Allah Bapak kapan ngomong kalau dia itu teritunggal kapan ngomong kapan dia ngomong begitu gak ada eh makanya eh kenapa dia berhenti emosi ya rahkudusnya sepanang gak tau dia itu mute sendiri bukan mute-nya itu dia mute-nya sendiri eh dijawab dong gimana sih ini keresen nih lahir kedua juga duluan dari islam konsep ketuhanan gak beres-beres dia pura-pura pingsan itu pengen pengen dikasih nafas buatan sama si Mikana itu halo keresen keres disini lah begitulah bisa lampre gak diturunin ihwan lampre ini makanan aku dia ngebangunin macan tidur ini iya makanya jangan suka apa namanya typing-typing turunin-turunin ini makanan kores ini biarin aja kalau tinggalin aja dulu kalau misalnya kalau misalnya gak mau nonton di yang lain berarti coba dimana lampre dimana ala bapak lu ngomong yesus itu bagian dari dirinya atau yesus itu anaknya dimana dengarkan dulu aku jadi jawab dong kalau lu mau didengerin dijawab apa itu aku jawab dimana ala bapak itu ngomong yesus itu firmannya dimana apa itu ala bapak ala bapak ala bapak apa itu bapak bapak yang di sorga maksudnya bapak di sorga memangnya ada bapak bapak yang di sorga matius 6 nomor 9 yesus kan punya bapak memangnya ada bapak di sorga ya itu ada bapak di sorga di matius 6 nomor 9 woy mana aku tau loh kok lu gak tau lu ini siapa sih nih orang kotanya tidak tau apa-apa tentang yang begitu lu bukan kerestan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin 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 jadi sampai jadi gini tolonglah kamu rampe ini semuanya ini orang islam jangan kamu selalu bikin ricu kemana-mana bernyanyang gak bagus kau andalkan ilmu-ilmu filsafat kamu itu gak diterima gak diterima karena memang bukan begitu bentuk islam gitu loh jadi tapi kalau kamu sendiri ingin mendalami ilmu kamu silahkan di turusan kamu sendiri jangan serakan-akan kamu udah meniak sekenakan stress kabur 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 ya kabur ya oh dia bukan stress bukan makanya dari tadi saya katakan karena dia ngaco dimana-mana dia itu anak dia Tuhannya siapa ahi Jeffrey dia ngakunya dia islam tapi islam aneh-aneh gitu astagfirullahaladzim putih ini jadi makanya tadi saya katakan ini salah persepsi dia itu bukan Kristen sebenarnya bukan tapi islam aneh-aneh dia pengamahamannya itu sofil safat so tasahub astagfirullahaladzim ya Allah coba saya ingin lagi aku mau minta maaf kalau muslim itu aku mau minta maaf dia kabur sendiri dia kabur sendiri ya dia memang sudah ya Allah ngapain aku record kalau gitu ya udah 7 menit lagi jalan saya tadi tadi katakan ini salah persepsi salah persepsi ya kan oh kalau gitu pik dia mau ngadu domba tentang bagaimana dia pelisafat sota saub tapi udah aneh-aneh gitu ya berarti itu apa intinya mau ngadu domba aja antara Kristen sama Islam itu bahaya orangnya itu jadi selalu dengan dengan ustad dengan beberapa juga saudara-saudara muslim lain itu sota saub dan segalanya jadi aneh-aneh memang ini aneh-aneh dia itu orang orang bugis tapi tinggal di Kalimantan dari dulu kalau saya sudah ketemu di sum itu pasti kabur karena saya gak bisa melihat dia gitu dengan cara-cara begitu tuh iya saya tujuan saya ingin meluruskan dia punya pemahaman dalam Islam kalau Islam saya yakin dia bukan Islam orang Islam itu gak seperti itu iya betul 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 saya alas diri dia terhitung bukan bukan dia yang jelas begini dia jauh dari pemahaman Islam ya tetapi dia sota saub dalam konteks katanya Islam jadi ada beberapa mereka ini satu grup di dalam ini jadi semacam mutasilah gitu iya iya enggak Tuhannya siapa aja itu intinya Tuhannya siapa semua agama dia samakan itu oh nabinya siapa kalau gitu Tuhannya sunggokong dia sunggokong itu lebih tepat itu jadi ini ngaco dari dulu ngaco dari dulu itu itu gurunya itu namanya si iya dong terhitung jadi korban penebus dialog jadinya aduh maaf ya itu namanya si putih itu gurunya itu iya bang menurut saya ya ini dari yang aku denger dari bapak jeffrey sama dari si siapa tadi lampai-lampai itu kayaknya yang dia maksud itu gini loh dia itu menganggap seluruh semua semua agama Tuhannya itu satu Tuhannya itu sama makanya tadi bilang kan Tuhan itu Esa kan Esa kan tunggal nih Esa tunggal tapi masih minta penjabaran apalah ABCDFG lah kayak gitu kan nah yang mau dia maksud itu Tuhannya itu satu tapi ada banyak jenisnya mungkin kayak gitu kali ya ada jenisnya Tuhan Allah berarti gini aja ihwa yang ada 366 kalau ketemu akun-akun yang seperti gitu gak usah tanggung report aja terus biar kena benet sekalian orang yang kayak gitu ini orang mau ngadu domba benar-benar mana orangnya enggak ini enggak ada kabur kabur kenapa dia kenapa dia langsung nanya ke kores kenapa dia tahu kores iri dia ya enggak tahu dimana-mana tadipun dimana saya pasti naik saya pasti naik kalau saya sudah naik dia pasti kabur dari dulu ini anak memang saya ajar terus bikin malu-malu aja oh gitu iya iya ini ada guru ini siap syukur nanti infonya Assalamualaikum Ustaz Tundun Ustaz Dunggul Mbak Abis saya turunin sebentar ya ini si Lampai minta masuk lagi nih enggak apa-apa 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 adik ini anak saya anggap tapi sebentar Kak Alip monitor enggak Kak Alip saya hati secara baik ya Kak Alip monitor selalu bikin rese kenapa dia hidupnya susah ya atau gimana Kak Alip monitor Kak Alip Oh berarti Kalip tidur ya Kalip aja saya turunin ya karena tidur Iya mabok dia malah gua terhitung-hitung ya ini lamprae mantasnya gua kira lu terhitung bre Lamprae agamanya apa makanya makanya kalau kamu komunikasi baik-baiklah makanya makanya datang tuh perkenalan dulu identitas lu apa fondasi keimanan itu kayak gimana gitu jadi nggak gua jadiin korban penebus terhitung Lamprae apa agamanya itu makanya ikores jangan kau samakan orang itu jangan tuh agamanya orang bukan samakan orang agama kamu yang enggak jelas masalahnya ngamuk lampe nggak kenal kamu yang enggak jelas ditangkap dengan orang gitu loh Iya datang-datang nyerocos kamu tuh gimana sih ya coba coba apa agamanya coba ah nggak penting lah agama saya buat dokores kok enggak penting agama batu lu bukan orang lu enggak jadinya gue nyocokin argumennya gitu loh lu agama lu apa gue nyocokin argumennya kenapa kalau saya katakan saya Islam gimana pendapatmu enggak percaya gue jangan-jangan jangan bercanda kalau Islam tuh Tuhan Tuhannya siapa Tuhannya lampre yang tadi mengatakan yang tadi mengatakan saya tidak percaya Oke saya saya bukan Islam bagus lagi oke Tuhannya siapa ya Tuhannya lampre siapa jadi saya tidak perlu mengungkapkan agama saya sama kalian terus gimana terus gimana kita dialognya bre tidak perlu walaupun saya mengatakan saya eh jadi saya kalau tidak perlu kenapa lu naik dah sesungguh disini ini kan dialog lintas ya namanya ini kan dialog lintas gitu loh kalau lintas semua orang identitasnya harus diketahui Oke saya bukan Islam ayo Oke Tuhannya siapa tadi ngaku Islam Sekarang bukan Islam kamplet lusungnya kampungnya siapa bilang aku bilang sudah saya bilang saya kalau saya mengatakan Islam bagaimana pendapatmu enggak percaya kamu enggak agama 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 lu membingungkan enggak apa-apa Tuhan lu siapa enggak bernama enggak bernama Tuhannya nabinya siapa ada nabi enggak Oh enggak perlu kotanya itu lu gimana sih kok enggak perlu ya gua perlu tahu kenapa disembunyi-sembunyiin enggak ah lo enggak enggak ah enggak perlu kenapa malu-malu enggak penuh konsep keimanan belum rampung Allah ya kalau udah rambung udah tahu dong apa-apa keimanan sekarang ada nabinya enggak enggak penting bisa jelasin nabi saya sama kau nabi saya berarti enggak punya nabi dalam keimanannya mau punya dia lia-edan lia-edan nabinya tuh nabinya lia-edan mulut-mulut iya ya ada nabi nggak dalam keimanan lu ini keimanan lu udah rampung belum sih itu udah ngomong barusan lia-edan bangkores nabinya menjijikkan betul kalian semuanya tuh lia-edan nih ini sama kami berarti harus gimana kalau jadi sama kami wah ini emang benar komunis nih orang eh menanyakan tentang nabi baru ngomongnya seperti ini bukama bukama Yaudah nabinya siapa nabinya lamprai siapa apakah sama seperti kami dan enggak perlu sangka seungkapkan sama kau nabi kores ya terus kita enggak perlu dialog kalau kayak gitu karena gua enggak tahu lu seperti kalian itu apa namanya ngapain lu naik lu ngapain mau naik kesini ngapain mau ngapain naik kesini ya saya resep bre gua ini bre gua ini apa namanya kalau misalnya lu mau menjelaskan-menjelaskan begitu filsafat buat gua adalah argumentasi yang diisi untuk melengkapi apa yang Tuhan belum aduh kasih tahu apa itu biasanya di agama-agama pagan itu filsafat itu Islam tuh nggak perlu filsafat terlalu jauh ke korek serius bre coba contoh misalnya agama yang sering gua makan yang para penghujat-penghujat ini mereka sering banyak menggunakan filsafat tiap ngomong kayak gimana berarti artinya maksudnya itu penjelasannya ini kan udah jatuhnya filsafat apa itu ini untuk menutupi kekurangan dari Tuhan mereka itulah filsafat makanya selalu pakai dalil 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 kenapa dalam Islam ada dalil dalil ya karena memang lengkap agamanya ada semua gitu penjelasannya yang kau tahu filsafat yang kau tahu filsafat ngomongnya padahal filsafat itu apa sih filsafat itu tadi yang gua jelasin bre filsafat itu adalah argumen manusia yang diisi untuk menutupi kekosongan dari Tuhan mereka kena kan ini kan ya kena ya ke dalam keimanan lu ya karena karena tipe-tipe tipe-tipe lu gua nggak jadinya tuh di kresten kores kores jadi gini nih sebenernya eh lampe kamu itu so hebat ya tapi nggak pernah menjelaskan gitu loh apa yang kau jelaskan di sini nggak ada sama sekali apa kalau udah direpot bersama ya saya turunin nih saya naik orang gak jelas kayak gini mah udah nggak bisa dajak biarin aku seneng yang nggak jelas nggak jelas aku pengen pengen tahu sedewasa apa dia dalam beriman saya disuruh orang di sini mengatakan naik yang mau bertanya tidak perlu ditanya maka saya naik karena disuruh bertanya ah iya cuman kan jawabannya akan disesuaikan dengan keimanan gitu loh yang menyuruh kalau misalnya yang bebal ya maka argumen-argumen gua pun akan lebih bebal lagi gua kasih santun ya gua santun orang hindu ya gua jawab sesuai dengan pemahaman yang bisa hindu terima orang budaya sama orang kresten juga ya gua akan sesuaikan dengan dia nah tapi kan posisinya lu nggak jelas jadi gua nggak tahu bersikap harus seperti apa ada orang bilang lu islam ada orang bilang lu bukan Tuhan lu ditanya nggak ada namanya berarti jadi bunglon dia mah bang kores ke islam iya maka dari itu kan gua takutnya gua berdosa kalau menyerang sesama muslim bre pagi aku juga berdosa gitu loh guanya siang kristen nanti malam mateis dia mah semua ikut gitu lampre jadi gua harap lu ketika dialog itu lu udah 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 seenggaknya udah rampung gitu itu keimanan lu tuh seperti apa lu mau dipanggil apa keimana lu dateng dari siapa informasinya otoritasnya siapa gitu sehingga enak nanti dialognya itulah dewasa dalam beriman yang gua maksud disuruh naik bertanya eh 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 apa-apa jahat eh oh gua ulang lagi disuruh bertanya gua naik gua ulang lagi lu naik nih lu kan harus jelas identitasnya sehingga para penjawab itu akan menyesuaikan argumennya sesuai dengan perspektif keimanan mereka kamu kan menyuruh kamu kan suruh saya naik kamu suruh orang naik di bawah jadi saya naik nih nggak nggak juruh lu nyuruh si titik tadi lu naik sendiri nggak disuruh-suruh siapa yang juruh lu naik iya kamu 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 berkata tadi silahkan naikkan di atas silahkan iya kan ini dia bertanya aja apa yang kamu tanyakan lampre lampre dengerin lampre dengerin jawabannya lampre lalu naik kita sebagai penjawab akan menjukkan menyesuaikan jawaban kita dengan perspektif dan juga keimanan dari si penanya dapat ya gua tadi suruh naik yang Kristen bukan suruh naik orang makhluk gaib seperti kamu banget tuh itu udah ngomong-ngomong yang dianut agama sesat kita nggak apa-apa kenapa enggak ngomong seperti itu rupanya dia punya guru karena yang memang karena memang yang terbiasa untuk naik itu adalah Kristen bukan orang yang yang random seperti lu ini gitu loh lampre lu itu random bentar maka saya aduin aja nih punya mbak abis nanti kita nggak akan mau jauh-jauh ini 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 kalau orang kayak gini harus diaduin sama siluga mbak hadis saya ini dulu ya turunin dulu sebentar ini orang kayak gini harus saya aduin sama siluga nih Aduh silahkan makanya engkau harus memahami semua keilmuan itu kores salam ilmuwan apalagi bre yang mesti gua berani lele lele lu abis dari sorga ini tolong dong di ini dong diajak ke tempat lu le coba layu masalah lu lah itu masalah lu biarin aja lu dihajar gua bukan dihajar gua malah mengayomi dia dari tadi kasihan belum dewasa dalam bersama baik ngapain lu suruh gua wetul lalu kan seorang nabi dari si Yesus bisa dong membimbing dia udah lu hadapin lah sendiri ya udah nah sekarang lampre menurut pendapat lu lu ga ini gimana orangnya urusannya saya aku nggak mau nguruh sih imannya orang gua bilang orangnya bukan imannya lampre kenapa lu suruh terus ngapain ini sebentar sebentar ada yang perlu saya lurusin lu nggak mau ngurusin imannya siluga tapi ke Islam lu nyerang-nyerang kok plak juga lu ya kan saya sudah ada apa lu iri hati ada kepahitan lu ketika melihat gua ada ada iri hati atau gimana lampre apanya tidak ada iri hati ada iri dan disuruh bertanya saya nailah bertanya mana benar-benar tahu saya dapat itu bertanyalah kepada Luga bertanya kepada Luga bertanya apa dia mau ngomong-ngomong aku udah tidak mengerti apa-apa yang saya mau tanyakan sama dia yang tanya sama dia coba Esa itu apalai menurut lu Esa itu apalai ya iya lu aja berurusan sama dia gue kan pengen nonton tadi udah gua jawab dia nggak mau nerima katanya gua nggak ngerti siapa tahu lu bisa bisa menjelaskan Esa yang sesuai dengan dia mau lu tanya aja sama dia dia pasti bisa jawab itu dia nanya ke gua ini andeng ini jawab aja lu minta sama tuyul kek kepanya jawab lu isi pala lu apa sih es ya Hidayah ya isi sama aja nggak nyambungnya pengen pengen gua guna-guna siluga kini-kini kuang-kuang surgentok berpendayaan siluga palai tuang dibakok berpendayaan puasya jika khasabra kapalembang balik-balik mau orang genep lo mau orang lima balik denjen hijenisya buah gimana nggak tambah gembel ajian lo gitu udah lampain lu ah jika dulu sih khasabra kapalembang aduh ala yang di Terima kasih.